Kalau mau pansos gak sama dia, ngapain gue pansos sama orang yang lagi masalah juga? Bunga Zainal tampaknya masih belum bisa menerima perlakuan dari salah seorang youtuber yang didukari-arici selantaran senyumannya tak dibalas. Baru-baru ini Bunga Zainal salah membandingkan sosok youtuber tersebut dengan tegangan sayur di pasar yang justru murah senyum kepada pembeli. Cuitan Bunga Zainal itu seolah ingin menyendiri Ria Ricis yang beberapa waktu lalu tidak membalas senyumannya ketika bertemu di salah satu acara. Bunga Zainal pun menyinggung soal pernyataan Oki Setiana Dewi yang menyebut Ria Ricis introvert. Marimar sebutan untuk judainya sendiri. Lagi mau show nih bun? Seperti biasa mau senyum sama tukang sayur di pasar. Duh, alhamdulillah tukang sayur aja senyum sama Marimar lho bun. Tulis Bunga Zainal diunggahannya saat belanja di pasar. Masya Allah, attitude-nya bagus banget sih abang disini. Sama-sama pembeli selalu senyum dan membalas senyum. Kalau kata ustazah. Tapi gak berlaku buat yang punya sifat introvert ya bun. Kita harus maklum sambungnya. Bunga Zainal pun terus melayangkan pujian kepada penjual sayur di pasar tersebut. Jiee, babang senyumnya manis banget. Marimar doain ya bang rezekinya lancar sama sehat selalu. Soalnya babangnya selalu senyum melayani pembeli. Tulisnya. Tanya soal senyuman, dengan Zainal juga diduga menyendiri Ria Ricis yang membuat konten bersama putrinya Mona. Pasalnya beberapa waktu lalu Ria Ricis juga menjadi sorotan antara membuat konten bersama Mona yang dinilai dapat membahayakan seanak. Mau buat youtube channel? Ah, biar konten aku ke pasar bisa cuan. Enak juga ya bunda. Kalau punya youtube channel, semua bisa dikontenin terus dapet cuan. Banyak followers, banyak subscribers, banyak viewers, dan banyak cuan. Ujar bunga Zainal. Tapi konten di pasar aja ya biar berfaedah. Cangan konten-konten yang membahayakan anak-anak. Gak berkah takutnya. Soalnya bukan apa-apa nih bunda. Bukannya gak butuh jualan. Tapi selamatan anak lebih penting. Iya kan? Lanjutnya. Jadi berapa bang? Bang tiga-tiga. Yaudah disenyumin dulu dong bang. Senyumnya mana bang? Bang bang. Senyumnya? Iya. Atau tidak? Coba senyum bang. Coba senyum. Eh senyum itu ibadah senyum dulu. Iya pagi-pagi udah senyum. Orang berpikir kalau iman dia lebih baik dari gue. Terus? Eh sabar. Bawa-bawa agama lagi. Nah tuh. Yang jutek bukan aniknya doang. Ya gue gak tau deh. Ntar gue bapak juga. Bapak juga keungkap. Ntar gue來 gak tau.